Kemudian disini ada pemilihan bank up dan bank down Kemudian tombol program untuk penyimpanan Midi ad ini untuk penyimpanan dari channel ke scan Kemudian ada auto dial Oke teman-teman semuanya balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting Dan di video kali ini kita bakal ngebahas dan nge-review sebuah LED DMX Mixer Controller Tipe DMX Master 384 Bakal seperti apa produk ini Ikutin terus untuk videonya Buat teman-teman yang baru aja nonton Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Dan aktifin tombol notifikasinya Supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting Oke langsung aja kita akan coba cek untuk review kita kali ini Buat yang teman-teman ketahuin terlebih dahulu Ini merupakan DMX Master Controller Atau DMX Mixer untuk kontrol penggunaan lampu-lampu yang support untuk DMX 512 Tipe yang akan kita bahas adalah DMX Master 384 Ada beberapa jenis lampu DMX Mixer seperti 192, 240, 2024 Dan versi yang akan kita bahas adalah DMX Master 384 DMX Master 384 ini memiliki 16 fader Dimana setiap fader ini memiliki 2 pitch Jadi total ada 32 channel dengan penggunaan 16 fader Jadi ini ada channel 1 sampai dengan channel 16 untuk page A Kemudian ketika masuk ke page B Itu ada akan berfungsi untuk channel ini Kita nyalain ya Ini di channel A ada di 16 Jadi 1 sampai dengan 16 ya untuk channelnya Ketika kita pindah page ke sini ke bagian bawah Maka fungsi dari channel akan berubah menjadi 17 sampai dengan 32 Total keseluruhan ada 32 channel mixer atau channel fader Oke penggunaannya ini sebetulnya mirip banget dengan penggunaan DMX Mixer 192 Hanya saja dia memiliki 32 channel dengan tampilannya yang agak sedikit berubah ya Secara tampilan dia hampir mirip dengan 192 secara fungsi Hanya untuk sensor dari beat soundnya dia agak lebih bagus ya Dan fungsi-fungsinya ini kita bagikan menjadi scan 1 sampai dengan scan 12 Ini merupakan addressing dari lampu Teman-teman bisa masukin untuk addressing lampunya Hanya untuk penggunaan address ini kelipatan 32 channel ya Jadi kalau di DMX Mixer 192 channelnya itu 1, 17, 33, kelipatan dari 16 channel Karena dia mixer ini menggunakan 32 channel Maka untuk penggunaan scanner ini Ini kelipatan di 32 channel Jadi 1, 33, kemudian 33 ditambah 32, 64 gitu ya Seterusnya sampai dengan di 12 Kemudian untuk penyimpanannya disini Terdapat scan penyimpanan dari scan 1 sampai dengan scan 8 Ini hampir sama seperti scanner ya Kemudian untuk bank upnya disini terdapat Saya coba cek disini ya 16, 17, 18 30 30 channel 30 channel Kemudian di bagian kanan ini terdapat speed dan juga fade time Kemudian disini ada pemilihan bank up dan bank down Kemudian tombol program untuk penyimpanan Midi add ini untuk penyimpanan dari channel ke scan Kemudian ada auto dial untuk penyimpanan permainan auto dan juga penghapusan Ini bank musik untuk permainan musik Ya kemudian case 1 sampai dengan case 6 Ini untuk penyimpanan beberapa step dari scan Pindah ke case Kemudian ini black out Ini untuk melakukan pause lampu Ya nanti kita akan coba cek untuk permainan dari penggunaan DMX Master 384 ini Ini menggunakan permainan dari parlet Oke secara garis besar dia hampir sama dengan penggunaan DMX mixer 192 Dan di bagian atas ini ada tombol power Disini ada USB untuk permainan atau menyalakan lampu Jadi ada fitur lampu led Kemudian ada 2 output untuk DMX in dan out nya Ya cewek dan cowok Kemudian ini untuk midi Colokan midi Oke nanti kita akan coba cek untuk permainannya Dan secara garis besar ini hampir sama dengan penggunaan DMX mixer 192 Produk berjaminan garansi 1 tahun full part Ya